Rudal balistik baru Hizbullah rilis alias mulai unjuk kiki di medan perang. Menggempur Tel Aviv menembaki puluhan permukiman dan lokasi militer hingga menghancurkan IDF di dekat perbatasan. Mengutip Omayadin pada 7 November hal itu diumumkan oleh Hizbullah dalam pernyataan selama perang hari ke-396 kemarin, Rabu 6 November 2024. Serangan paling menonjol terjadi ketika Hizbullah melakukan operasi gabungan di mana menembakkan salvo peluru artileri roket jarak jauh baru setelah itu melepaskan dua rudal balistik jarak pendek Fateh 110. Target lokasi di beberapa pangkalan militer yakni di pangkalan Zerivin, Kembilu, dan Angkatan Laut Haifa. Diklaim oleh Hizbullah bahwa serangan mereka mencapai dan tepat sasaran dengan akurat. Selain itu pasukan IDF di Meitula juga tak luput dihujani peluru kendali anti-tank. Lalu pada siang hari, Hizbullah targetkan markas perikade yang berada di bawah divisi teritorial ke-91 dengan tron serang satu arah. Juga pada sore harinya, Hizbullah menembakkan peluru artileri roket kaliber besar jarak pendek yang menghantam Afifim. Rekaman menunjukkan dua api besar mengepul dari kontainer yang ditempatkan di area tersebut. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!